Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel Jonny Jolas mebel video kali ini bagaimana cara bikin tarian kayu ya gimana keseruannya kita langsung ke video lang awal kita siapkan bahan-bahannya ya ini panjangnya sekitar kurang lebih satu meter ya dan tebal 2,5 cm lebar kurang lebih 4 cm kayu tetap kayu jati super ya setelah penyerutan kita garis dari atas ke bawah itu kurang lebih 15 cm ini aku propel biar buluk atau biar enggak pancip menggunakan mesin timer ya merek modern ini aku lakukan semua ya jadi nanti biar enggak tajam dan waktu pemasangan tengah-tengah itu nggak usah di buluk atau di propel biar nanti rata kita lakukan semua ini ya biar oke oh iya bagi kawan-kawan yang baru hadir mohon supportnya dengan cara like comment dan subscribe ya bagi teman-teman yang sudah bergabung di channel ini saya ucapkan banyak terima kasih semoga kedepan makin sukses ya hal yang menarik ini adalah kita enggak apa ya bisa beli di toko ya oh maaf andai kata kita bisa bikin sendiri dan bisa mengurangi kebutuhan keuangan ya bagi yang suka nonton apa pertukangan terima kasih semoga semoga sampai bisa meniru atau mencontoh ya ini mudah kok ya ini sudah mulai kelihatan halus ya jadi nggak tajam seperti habis diserut ini aku bikin dua biji ya yang depan aja yang belakang kalau aku nggak usah ini bagian depannya aja yang saya bikin setelah semua kita profil buluk atau lengkung berikut kita nempel bagian apa ya anaknya ya sementara ini aku kasih lem aja lem cair untuk menempelkan jadi agar mudah nanti untuk penyekrupan ya jadi ini nggak melulur lem ya takutnya kalau lem aja waktu ditarik sempal atau protol ya ini kita lakukan semua ya jadi ada empat biji itu yang anaknya itu kita tempel-tempel kalau semua sudah ya kan bener-bener nempel kita tunggu kering dan kalau sudah kering ini kan ya kan hasilnya setelah pakai lem cair kelihatan bagus elegan ya setelah bener-bener kering kita sekrup ya sebelum kita sekrup ini ini aku lubangi untuk kepala sekrupnya biar masuk ya ke dalam paling enggak setengah cm atau satu cm lebar lubang 8 mili ya setelah itu kita lubangi untuk tempat sekrupnya ya untuk apa disini biar nanti waktu penyekrupan agar tidak pecah ya kayaknya kalau pecah kan eman-eman ya kita bikin lagi kalau semua sudah kita kasih lubang sekrup kita lanjut penyekrupan ya aku menggunakan sekrup 2,5 cm juga bisa ya kedua in juga bisa ya setara dengan 5 cm pilih selera sampaian ya mau sekrup yang mana intinya biar kuat gitu aja setelah itu tadi kan ada yang lubang tadi ya kita kasih eh eh tambalan atau biar lubangnya nggak kelihatan kita kasih kayu aja ya biar serupa nanti walaupun ini kayak kepala kayu nggak papa kita graji kita ratakan ya satu persatu kita tambah pakai kayu biar oke kita lakukan untuk setiap lubang kayunya ya hal menarik ini adalah kita nggak beli ya cukup menggunakan kayu yang ada di mebel atau di sekitar kita ini setelah penambalan untuk menghaluskan kita gerinda dulu biar halus oke ya gitu aja terima kasih buat teman-teman yang telah support silahkan komen se mau anda atau beri kritik saran dan masukan untuk itu terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati